Pemerintah diharapkan gunakan hak diskresi untuk menyelesaikan konflik pengosongan lahan New Yogyakarta International Airport. Makin sempitnya lahan pertanian jadi pemicu konflik. Penggunaan hak diskresi dinilai layak diterapkan dalam konflik proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulonprogo. Hak diskresi dapat digunakan kepala daerah jika undang-undang tidak lengkap mengatur. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah memang memberikan kewenangan negara untuk mengambil lahan warga demi alasan kepentingan umum. Namun, penerapan undang-undang tersebut dinilai hanya akan memperpanjang konflik antara pemerintah dan warganya karena tidak dapat memuaskan kedua belah pihak. Pakar Hukum Administrasi Negara Atmajaya Yogyakarta, Riawan Chandra menilai konflik bandara Kulonprogo berkaitan dengan konstetasi akses lahan pertanian di Yogyakarta. Yang kian sempit, sehingga muncul resiko peningkatan kemiskinan di pesisir Kulonprogo. Tata ruang di situ, warga masyarakat misalnya melihat semakin sempitnya lahan bagi mereka misalnya untuk mengusahakan tanah pertanian yang subur, yang layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Dan kemudian yang berikutnya juga kita melihat, masifnya pembangunan di seputar daerah Sima Yogyakarta, khususnya di daerah utara, yang mengubah fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, ini semakin membatasi akses bagi sebagian warga masyarakat yang kebetulan berprofesi sebagai petani. Nah inilah yang menurut saya sangat penting sebagai dimensi non-hukum, dimensi non-legal, yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Dalam menyelesaikan konflik pengosongan lahan bandara, pemerintah diharapkan tidak hanya menggunakan aspek hukum legal formal dalam hal pengadaan lahan. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.